Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Gondrong Korea kali ini kita akan unboxing sebuah antena G7 dari produknya MMS Antena by ODI Communication Surabaya yuk bagaimana kelanjutannya kita ikuti terus channelnya Gondrong Korea Gondrong Korea seperti ini guys ya isinya dapatnya apa seperti ini ya ini anten B7 nya cut oke guys ini adalah bagian-bagian dari antena G7 ya kita buka plastiknya ini permintaan saya disetting di 14 4-6-20 ya seperti apa isinya kita potong kita buka ini adalah bonggol bawah bonggol bawahnya ini ya ini adalah bonggol bawah bonggol bawah bonggol bawah itu isinya adalah lilitan ya loadingnya disini loadingnya disini ini ada stikernya MMS Antena by ODI Communication Surabaya oke guys yang digunakan adalah aluminium MF ini ya loading bawah terus ini untuk atas db d7 itu dua pasing ya 5 per 8 dua pasing semua sudah ada tanda sepidel si tanda ini sepidel jadi tinggal masuk-masukin seperti ini ya nanti penggunaannya sudah ada tandanya masing-masing nah ini untuk yang paling atas ini ini untuk yang nomor dua ini sudah ada nomor nya semua oke guys nanti kita pasang ya kita rakit ini setelah kita rakit ya setelah kita rangkai jadinya seperti ini ya ini akan menggantikan antena saya akan menggantikan antena saya G7 juga yang disana tapi itu tiga kumis yang itu tiga kumis akan menggantikan antena yang itu karena mungkin ya karena usia usia yang cukup lama jadi performanya sudah tidak bagus lagi dan itu pakai paralon untuk sepasingnya pakai paralon jadi kurang kurang apa ya kurang bagus lah kalau kena ada angin atau hujan buat ngebreak juga sudah tidak sender lagi untuk keakurasian begitu rekan-rekan untuk informasinya ini ketinggian sekitar 14 meter dari bawah itu 8 meter ditambah 6 meter berarti sekitar 14 meter ketinggian ini nanti akan saya coba setelah jadi dirangkai mau saya turunkan itu kita ganti yang produknya dari MMS Surabaya MMS yaitu murah meriah selamat jari ini kita turunkan kita ganti dengan punya MMS Surabaya oke ini adalah antena buatan saya yang tadi 3 kumis 3 kumis ini ini saya load 300 watt sudah ngeplak SWR nya mungkin dari konstruksinya atau dari bahannya atau dari sudah lamanya biasanya saya load watt kecil terus saya kasih booster 300an kok kayaknya tidak bagus hanya seperti ini ini bertahan bertahun-tahun seperti ini mungkin beda orang beda pembuatannya ini untuk passing saya buat 5 per 8 passing sama seperti innernya ini panjangnya kawat passing ini 2 kali passing juga G7 seperti ini ya guys mungkin ada yang penasaran mau lihat dalamnya seperti apa saya buka seperti ini ya dalamnya dalamnya yang saya tutup tadi seperti ini ya mungkin pantas saja tidak muat diantem tolong atau suat kalau 50 100 masih oke tapi diantem 300 sudah muntir makanya saya belikan dari produknya MMS OD Communication Surabaya akan saya coba sebenarnya teman-teman saya menyarankan untuk pakai telek pakai telek pakai telek track tapi saya sudah gimana sudah seneng sama vertikal G7 ya jadi saya tetap memakai vertikal G7 mungkin ya mungkin nanti di lain waktu kalau pakai ini kurang bagus mungkin saya akan beralih ke telek begitu kira-kira dari saya ini teman-teman saya menyarankan pakai telek tapi saya ngeyel pakai G7 akan saya coba gimana biasanya ngetrack bukan ngetrack sih balap pakai 300 watt itu ya nyampe nyampe cuman enggak enggak bisa enggak bisa maksimal enggak bisa dominan kalau jauh misalnya saya di Madiun terus larinya ke Mboyolali atau ke Semarang itu pakai itu bisa pakai itu masih bisa tapi tadi hancur nyampak sana mungkin musuhnya bagus mungkin antena musuh pakai telek terus receiver sana juga telek jadi lebih dominan telek daripada ini tapi saya masih ngeyel pakai ini saya coba nanti kalau enggak bagus akan saya coba pakai telek double passing oke 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 ini akan saya naikkan seperti ini ya guys setelah kita pasang nah itu sudah kita pasang kita zoom seperti ini setelah di atas oke kita akan mencoba di radio oke kita turun dulu kita menggunakan radio hati hati pev 3388s ya untuk transmit dan itu posternya pakai srf261 seperti itu nampak nampaknya nampaknya banggi banggi nampaknya yang menjelang suri pak anggi sehat kita coba kalau hati aja nih hati aja 4 buat kalau nggak salah banyak pak panggi ini ngendik cobi lagi mepet mawn kalau terapet suat oh iya 4 perbadi Sampai selamat sore pak hari di madiun radio rohiko ganti berjumpa kembali di frekuensi demikian terdengar juga disini tanpa aming dan beraming tanpa membawa kerasak yang dinama untuk untuk bermodulasi dan om rohiko salam hormat selalu sejam terus semoga sehat selalu om rohiko gantinya kembali di madiun salam terbaik juga untuk jenengan beserta keluarga mudah-mudahan tetap seger waras begitu dan juga rekan-rekan yang ada di frekuensi sini ngatain mas hari seperti biasa masih gede jenengan jelekur kemontang ngonong mas hari kali sintet yang mau ganti terujur om rohiko kembali hari disini mendengarkan tadi dengan om manjas di seputaran pasar pesin joyo ke timur demikian om rohiko om rohiko ngak kayo podo seramike dipencet mak ngak ngak ngon kudi pas dipencet ngak masih kosok-kosok-kosok ngotun om rohiko mong rohiko dituju om manjas nyata mendengarkan untuk saya ganti ngak gantinya kembali di belakang yang kontek sebentar satu pancaran dua pancaran begitu tak menuju mas anjas di madiun selamat sore mas anjas operator rohiko di mbak batan madiun ganti ya selamat sore om rohiko yang di mbak batan madiun sehat bersama keluarga harapannya bagus saya dengarkan di radio saya tanpa kesulitan sinyal juga penuh odulasinya kenceng begitu mas rohiko yang di mbak batan ganti gantinya kembali ini madiun jaya pun tinggi sebelah mana ganti saya timurnya kampus akper dulu itu ke selatan begitu mas rohiko ganti roger roger ganti apa untuk darai kok lali aku ngono ngono kujo gih ya saya di timurnya kujo eh di baratnya di baratnya kujo stmk malia masuk ke utara ikut dilanjut dulu ada telepon masuk ganti oh gengge gengge mas anjos yang disana ngono pak hari kita emang naik sepasi ada yang kontak di respon dulu ganti oke oke udah juga yang bergabung lagi ongo masuk iya ini ya udah dicoba dan hasilnya lumayan bagus begitu konco-konco yang di frekuensi demikian terima kasih sudah menonton video dari gondrom korea oke guys salam dari madiun dan d d d d d Terima kasih.